Untuk menghalau peningkatan elektabilitas dari rival pemerintah Rival pemerintah selama ini kan tentu mudah ditebaknya Cuma Anies Baswedan yang muncul, sisanya tidak ada Karena hampir nama-nama yang menjadi oposisi Hanya Anies, AHY, kemudian kelompok-kelompok PKS PKS tidak punya tokoh Jadi tentu orientasi dukungan pada Prabowo Supaya opini tergiring itu ke arah Prabowo Tapi apakah relawan di bawah akan lurut bahwa nanti akan dukung Prabowo? Belum tentu Kalau kemudian di akhir PDIP mengusung sendiri Lutah itu berkoalisi dengan KIB Tetapi mereka tetap di posisi capres Begitunya, asumsi saya biasanya adalah yang paling tertinggi elektabilitas Dalam hal ini adalah Ganjar Prabowo Pasang dengan Erlangga Maka Jokowi besar kemungkinan akan memilih Ganjar dengan Erlangga Kenapa? Karena punya kedekatan dua kali Kedekatan secara profesional dengan Erlangga Erlangga paling loyang Paling membuat teduh Tidak pernah membuat gaduh di pemerintahan Kemudian Ganjar sesama kader di BDI Perjuangan Artinya dukungan kepada Prabowo itu Hanya sisa-sisa mereka yang tidak bisa tergeser ke Ganjar Itu saja Makanya pesan saya saya kira dengan Gerindra dan juga Prabowo Jangan pernah merasa senang dengan dukungan-dukungan yang semacam itu Apalagi hanya ucapan hisam begitu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!